Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Melokuler Gastronomi mungkin Anda belum pernah mendengar istilah makanan yang satu ini. Biar tidak penasaran, kita lihat saja aktivitas mahasiswa Akbar Majapahit beraksi. Sekolah Tinggi Akbar Majapahit mempunyai konsep tersendiri dalam mendidik mahasiswanya agar dapat bersaing dalam dunia industri maupun dunia kerja. Berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya, di sini mahasiswa belajar dengan metode praktek langsung, mulai mempersaikan bahan hingga finishing. Juga dibimbing dengan chef yang sudah berpengalaman di bidangnya. Kali ini mahasiswa mencoba membuat menu yang belum pernah dibuat sebelumnya, yaitu apa yang kita lihat berbeda dengan apa yang kita rasakan. Itulah konsep kuliner dengan istilah molekuler gastronomi. Molekuler Gastronomi merupakan cabang ilmu makanan yang meneliti cara memasak modern yang bisa merubah bentuk fisik dan unsur kimianya. Hasilnya, kita akan disajikan makanan yang cantik, artistik, dan yang jelas belum bisa didebak sebelum mencetipi satu persatu. Hari ini kita juga membuat tuna zatsiki, yaitu kita menggunakan metode sufit yang diharapkan dari dasar-dasar ini mereka bisa mengembangkan teknik-teknik memasak baru dengan efek molekuler gastronomi. Harapannya adalah mereka dapat menggunakan dan memadukan unsur sains dan juga kuliner tentunya yang dibadukan dengan seni yang indah di plating. Kami dari kuliner advance, hari ini kami memasak tuna zatsiki, yaitu tekniknya menggunakan, pertama kali menggunakan di vakum dulu. Setelahnya di vakum, yang kedua memakai metode sufit, yaitu memasak dengan suhu yang relatif stabil dan hasilnya cukup baik. Seperti inilah hasil kreasi mahasiswa Akpan Majapahit dengan konsep teknik molekuler gastronomi. Nah, tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda ke Akpan Majapahit, Jalan Raya Jemlusari 244 Surabaya. Di sini Anda akan mendapatkan lebih banyak informasi dari kelas yang Anda inginkan. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akpan Majapahit.